Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bertemu kembali dalam acara pengajian menjelang buka puasa Kali ini adalah Jumat yang kedua bertempat di Masjid Al-Falah Pirak Mertosutan Sidoluhur Godian Sleman Atau di Komplek SMD Muhammadiyah I Godian Ikuti kami ya Nah pengajian kali ini insya Allah akan disampaikan Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifuddin Yawmaihidhanin na'im Rumahus ma'lumna yawmaihidhanin na'im Bismillahirrohmanirrohim 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 Selanjutnya kita akan menyimak pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifuddin. Mari kita simak bersama. Yang namanya puasa itu membentengi kita dari perbuatan yang mungka, perbuatan yang faksa, ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mungka, yang menyelesaikan aturan dari Allah SWT. Maka ketika seseorang itu kata Rasulullah SAW, Para siapa dari kalian itu mampu untuk berikah, maka menikah. Ini untuk yang muda-muda ya Pak ya. Sampai satu jenengah. Dan jenengah pun merindah ini kata Rasulullah SAW, Barang siapa diantarkan yang sudah mampu, Mampu oleh radio. Tetapi kata Rasulullah SAW, Barang siapa diantarkan yang sudah mampu. Jika sudah mampu untuk berikan istilah Tuhan. Mampu oleh Allah SWT. Kamu mau nikah sudah kepingin tapi belum punya istirahat Maka kata Rasulullah, coroni kosok Kenapa? Oleh karena yang namanya kosok ini laku bijamun Akan jadi tamen atau perisik Kita itu kalau mau puasa, mau maksiat itu Tidak semangat, Pak Ibu Oleh karena setan, kata Rasulullah SAW Beliau bersabda Innes syaitan Sesungguhnya setan itu Yang jadi Berjalan di tubuh manusia Lewat peridahan Padahal kita ini kalau puasa, cairan di tubuh kita ini kurang Cairan di tubuh kita kurang sehingga memburu darahnya mengecil Tapi mereka, cairan di tubuh kita ini kurang sehingga maksiat sudah Sudah tidak semangat duluan Dan ini kok kesih, waktu yang sehingga maksiat, Pak Kesih Kalau Pak, ya dulu kan ditanya Pak, ya Katanya itu, kalau mulai berapa, itu setan-setan dibeli bulu Ini kok kesih, kada sehingga maksiat Kata Pak, ya Kalau, jalan yang aku menunggu Yang menunggu Yang menunggu, saya ingatkan Aku, musuh setan sing dibodol jadi kita itu sesungguhnya yang namanya kawal nafsu itu itu cenderung untuk berbuat yang jenis maka dengan kuasa ini bisa kita lahan Alhamdulillah wabarakatuh saya hari ini itu saya mau ceritakan jajahnya jemprein kalau jemprein, kalau jemprein, kalau jemprein kalau jemprein, kalau jemprein, kalau jemprein saya boleh tidak bisa menggurkan saya ingin puja dilapakannya aja jemprein, saya akan terhadap kamu di telepon seminggu video, ini ada keceranganan beruntun ada satu motor dibunceng dipakai tiga orang anak umurnya 15 tahun semua nah, tabrakan lawan yaman, apa motor lawan yaman apa itu? fiction? nah, supra lawan fiction tanpedes supra nya jemprein di sini terlalu bojeng anjeng lu fictionnya jemprein kita-kita menang singkuri hajur setelah tempat tugel baru sing sing si jereksaga sing sing si tugel pahak terus tungkai sing sing si gempul yang melecang tulang tempurnya juhil sing sing si sign fiction tangan ini sering meriki meriki diriki tugel alhamdul alhamdul alhamdulillah apa pak? pengalaman kuruniku nih adungnya tapi ku mesti oten sing wassalamualaikum bahasa turunnya sebulan nah ini doming pengen anak-anak muda kita itu mundin saya dulu juga gitu mundin itu lu kok jangan terlalu bantu ya apa mas? ah mau mau warbindo pak jadi jam 3 malam keluar mau nyari indomie ini kalau indomie cuma lingkos pesan di rumah itu kurang asik tapi kalau di luar pintu ada wifi ada tv itu lebih asik ternyata mereka itu laksasaran beliting jadi gak tahu apa-apa orang-orang merti-merti sakit pes dan ini adalah pentingnya kita itu terhadap anak-anak kita itu harus tahu koncon-konconnya anak kita ini soko apalagi as-sahibu sahib yang namanya sahib beliau menjawab yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengsekutukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ini semuanya tidak mengsekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu insya Allah kita akan mendapatkan syafah Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala jadi tidak caranya dengan kita meminta kepada Rasul tidak demikian oleh karena syafah itu adalah atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kan tapi kita menjalankan sunnah-sunnah beliau kita menjawab adhan kemudian kita membaca salaman maka itu menjadi sebab kita mendapatkan salaman dari Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dan di bulan Ramadan ini apabila kita ini berkuasa dan kita adalah Ustaz Al-Qur'an maka kita berharap semoga kita mendapatkan syafah dari kuasa dan mendapatkan syafah dari Al-Qur'an maka di akhir dari bulan Ramadan kita masuk dalam bulan Syafah maka kita saling 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 doakan Al-Qur'an 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 kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita karena kalau kita ini kuasa kita diterima ia mulai kita diterima maka kita akan diakui dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah tidak menjaga di waktu yang telah larut maka kita berdoa Allah sebagainya yang dicontohkan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam surah Al-Qur'an ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bangun Ka'bah mendirikan fondasi Ka'bah dan bangun Ka'bah apa yang dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang Allah terimakan amalan itu kita penuh terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa amalan kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita bisa hanya berharap semoga amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa kita setelah keluar dari bulan Ramadan maka kita akan hapus dosa-dosanya dan seperti baik kita memastikan tidak bisa Bapak Ibu tetapi kita bisa berharap subhanahu wa ta'ala dan menerima amal kepada kita terima kasih terima kasih